Oke teman-teman selamat malam eh sore ding saya kini batueng Ponorogo jam 5 lebih 48 saya sekarang di melilir atau pas perbatasan antara Ponorogo dengan kota Madiun ini saya meninggalkan kota Madiun menuju ke arah kota Ponorogo kota Ponorogo dan Madiun di dipisahkan oleh sungai melilir ini ini adalah kita pintu masuk di Ponorogo Beleng sudah masuk di Ponorogo dan kita ada di Ponorogo sekarang di kota Ryok Ponorogo langsung lampu merah ini ini kalau belok kiri ke arah Telaga ngebel salah satu destinasi wisata yang ada di kota Ponorogo Jawa Timur Indonesia karununggoni apa hujan ini itu lampu merah Nah kayak wisijo ini kalau 12 lurus terus nanti ke arah Terminal Kota Ponorogo yang bernama Terminal selo Aji disini wismeh maghrib 548 nah 12 lurus oh no kerupuk kerupuk ponorogo di senjahari judulnya ini nanti jalanan di Ponorogo ini nanti saya mau videokan sampai ke Pasar Legi teman-teman tahu Pasar Legi Ponorogo ya oh nanti bangun terengok harap dibangun balik dibangun mulai yaudah ini masih dua arah jadi kadang-kadang kalau padat ini agak repot kiri-kiri kanan itu kenapa bu mau nih buatan ya mau nih woy nyeblok di kocok menceng betul pinggir jalan ini apa mau nih waktu itu telahnya kayak gini ya temen-temen yang kangen kota Ponroko yang ini kecamatannya Mbak Batan Mbak Batan bikin buku ya kantor camat Mbak Batan SDN 1 Mbak Batan kiri jalan tadi jadi terminal ini terminal Selok Aji itu terletak di kecamatan Mbak Batan Ponroko ada di sini nonton video ini ini ada di komen SMAN 1 Mbak Batan jalan masuk terus 14 terus lurus ponroko senjah hari judulnya ponbencinnya tuku-tuku ini api-api pondok pesantren putri terminalis atau poncerahkan gitu liu poncerahkan poncerahkan tari cedeknya si pirang matos meter lagi belum kelihatan tanda-tanda jalan ini terlalu sempit jepatnya kalau bisa di lebarin tanpa menembang pohon jalur ini di depan-pencerahkan di depannya perambanan itu bagus kiri-kiri kanan dibikin satu jalur lagi tanpa menembangi pohon-pohon yang dibikin jalan besar jadi pohon yang masih ada tinggal disisipkan di sisi kanan ke kiri keren gitu kalau nembang pohon semua orang bisa jadi ceritanya perjalanan dari Banyuwangi menuju ponroko kisaran waktunya sekitar 9-10 jam tadi berangkat jam 8 pagi sampai sini jam 5-10 jadi ada 9 jam 9 jam ini apa ya wangkerpak apa ini wangkerpak 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 ini masih hijau sebenarnya nah ini depan itu adalah terminal selo aji monorogo selo artinya batu aji artinya ber apa aji wih tulisannya selamat datang di kota ryok bang catim pasu pergi berarti lampu merah nih tunggu sampai berhenti kenapa ini bu kenapa ini bu kenapa ini bu kenapa ini lampu merah 14 jam terus selo aji terminal ponorogo 15 jam terus ke arah pasar lagi pasar lagi pasar lagi yang 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 Sampai jumpa selamat menikmati hampir mencapai pabrik es oke, dilungkas ada lampu merah pabrik es berarti lori berarti ada mancici bengge, beriknya mancici yang ada diaya manuru sampai pabrik es setelah pabrik es nanti video lagi untuk edisi gedona ini depan aku lampu merah pas pabrik es pabrik es pabrik es saya mampir dengan mbak Dika salat dengan mbak Dika aku nah, ini pabrik es oh, tadi tadi apa pabrik es ya bu bangunan putih sampai pabrik es dulu kita lanjutin nanti arah pasar songgolangit terima kasih saya teman-teman selamat menikmati dari Pono Rokodara selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.